Halo selamat malam teman-teman ketemu lagi ya seperti biasa ya kita sering-sering tentang khususnya senapan PCP ya sebetulan kali ini saya punya jember ya sudah pada tahu ya jember java pro nanti kita coba bahas tentang jembernya ya ya mungkin seperti biasa lah yang selalu saya sampaikan bahwa ini hanya murni dari pendapat saya hanya murni dari sudut pandang saya dengan tidak bermaksud untuk menjelekkan ataupun memunyi-bunyi semua produk ini hanya sebagai tambahan informasi lah untuk teman-teman mungkin bisa jadi referensi untuk ya memilih jember jember senapan PCP lah nah kita coba seperti biasa ya teman-teman saya itu kalau melihat sebuah jember bocap yang pertama kali saya lihat itu adalah triggernya kebetulan java pro ini menggunakan trigger copy marauder ya teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya tentang trigger marauder lah karena konstruksinya yang sangat bagus perbandingan titik beban titik kuasanya lengan kuasanya itu cukup panjang sehingga memungkinkan untuk ringan nah ini kalau masih bawaan dari toko dari pabriknya ini masih keras sekali teman-teman sangat keras tapi kerasnya ini hanya karena pernya aja sih terlalu terlalu kaku mungkin diganti yang sedikit lentur sedikit lemah mungkin ini akan menjadi sangat ringan sangat ringan lah bisa ringan pokoknya dibanding dengan kontruksi-kontruksi trigger yang yang lainnya nah oke untuk trigger saya skip dulu ya karena sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya lah yang untuk yang seri hammer kemarin yang saya bahas dragernya juga sama itu copy marauder nah kita bahas chambernya untuk chamber ini sangat kecil sekali ya teman-teman sangat minimalis jadi untuk teman-teman yang suka dengan chamber yang ringan kecil sangat saya rekomendasikan ini karena ini sangat kecil sekali ini tebelnya saja ini sakit kemarin hanya 25 mili lah saya ukur hanya 25 mili padahal kalau bocap-bocap pada umumnya itu ketebalannya itu adalah 28 hampir semua bocap yang pernah saya ukur tuh semuanya 28 hanya ini yang 25 jadi sangat ramping kecil sekali nah jadi yang suka ringan-ringan silahkan pakai yang ini tapi kalau untuk teman-teman yang suka kebut-kebutan yang suka high speed walaupun terinstall regulator mungkin saran saya jangan ini deh yang seri yang kemarin aja yang seri hammer nah ini kebetulan ini punya teman saya kemarin maunya disetting kencang sih memang ada keperluan khusus lah pokoknya high speed akhirnya saran saya kalau mau high speed ya enggak usah install regulator lah karena regulator itu akan cukup membatasi tekanan dan angin yang diledakkan angin yang ditembakkan akan sangat terbatasi kalau ada regulatornya jadi saya sarankan tidak usah regulator lalu bagaimana senapan tanpa regulator biar kenceng sangat sederhana teman-teman tidak usah upgrade macam-macam jangan ganti pernya jangan karena bukan itu intinya itu adalah saluran udaranya saluran anginnya itu harus besar harus cepat terbuang nah caranya gimana ya dibesarin aja nah karena kebetulan java pro ini adalah lubangnya kecil ya adapter lubang adratnya itu kecil jadi kemarin adratnya itu maksudnya adapternya adapter tabungnya itu hanya bisa saya bur maksimal itu sekitar 7 mili 7 mili itu pun hanya menyisakan ketebalan sekitar 3 mili setengah deh kemarin kalau enggak salah ingat saya jadi karena ini diameternya kecil dengan ketebalan 3 mili setengah saya rasa tekanan 3000 itu masih mampu ya teman-teman kecuali kalau apa pipanya besar misalnya kayak od38 itu dengan 3 mili setengah ya agak ragu juga sih karena karena ini diameternya kecil dengan ketebalan 3 mili setengah saya rasa cukup lah nah karena adapter regulatornya hanya bisa di bur 7 mili maka disini saya cukup gunakan 8 mili ya teman-teman walaupun sebenarnya kalaupun saya bur 10 mili ini masih bisa tapi 8 mili cukup lah karena sesuai dengan lubang yang di adapternya nah ini juga saya jempol di 8 mili kebetulan adratnya adalah m10 kali 1 makanya di bur 8 mili itu masih bisa nah cuma bagaimana sekarang kan kondisinya ini enggak ada kan biasanya di dalam itu ada teflonnya teman-teman teflon untuk untuk silnya nah karena ini sudah di jebel lubangnya besar maka sil teflonnya hilang mau enggak mau nanti hasilnya taruh di luar nah karena ini cembernya terlalu tipis ya teman-teman cembernya kan tipis ya tipis kalau masih saya harus buang lagi biasanya sih saya pakainya silnya itu adalah 2 mili 2 mili itu adalah ketebalan silnya jadi rumah silnya biasanya kedalamnya sekitar 1 mili setengah cuma karena cembernya ini tipis eh saya juga khawatir juga nanti drat yang menggigit itu terlalu sedikit dan karena tekanannya juga bukan karena tekanan regulator kalau tekanan regulator dengan ketebalan ininya 5 mili regulator 2200 itu masih kuat ya teman-teman karena ini ini nanti rencananya di isinya ya mungkin sekitar 3000 lah akhirnya eh ininya rumah silnya tidak saya bikin di sini lalu bikinnya dimana nah ini teman-teman saya punya ide saya bikinkan ring jadi ring ini lubangnya ini adalah 14 mili ini 14 mili ketebalannya ini sekitar 1 mili setengah nah jadi nanti gini nah ini kan ada lubang drat nih nanti jadi gini ada uring uringnya di sini habis itu manometer nah kalau sudah gini nih yakin deh nggak bakalan nggak bakalan bocor nah sama juga yang kuplernya di sini sama juga dibikin gitu nah ini sama ya kurang lebihnya sama persis tinggal sesuaikan aja nanti ukuran apa ukuran wih ini belum masuk ya ukuran uringnya sama ketebalan ringnya udah selesai gini aja nah itu ya teman-teman mungkin ini ya bisa dijadikan referensi lah untuk yang upgrade upgrade senapannya jadi kalau mau kenceng jangan hanya upgrade di hammernya jangan percuma teman-teman walaupun dipakai mizumi uring sekalipun pukul sekeras-kerasnya kalau aliran udaranya tidak kenceng maka akan percuma kalau aliran anginnya angin bertekanan udara bertekannya tidak besar tidak cepat percuma di valve-nya dibuka sebesar apapun kalau angin yang mendorongnya kecil yang percuma sepinya juga tidak akan tercapai nah jadi kemarin ada teman saya lupa saya dari Kalimantan kalau nggak salah jadi dia saya rencananya mau pesan extension untuk senapannya ketika saya tanya 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 ternyata senapannya tanpa regulator Nah untuk teman-teman yang senapannya tanpa regulator tapi pingin kenceng ya nggak usah tambahkan extension jangan jangan tambahkan extension terus besarkan aja lubang-lubangnya selesai pasti kenceng jangan khawatir terus tusuknya tusuknya itu dibikin runcing ya dibikin kecil biar udara yang dari bawah dari lubang transfer itu bisa cukup deras lah untuk menerang puluhnya jadi tidak terhalang tusuk maksud saya gitu oke mungkin itu dulu ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat lah mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang mau rencana upgrade untuk pocapnya oke thank you terima kasih terima kasih terima kasih